Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Ya anak-anakku sekalian Kali ini bersama dengan Pak Muhtar Dan segenap guru tematik kelas 3 Di pembelajaran online channel Youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingya Nah anak-anakku sekalian Tidak terasa kita sudah memasuki Di penghujung akhir tema 1 Tepatnya di subtema 4 Pembelajaran 5 Anak-anakku sekalian Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Dengan menyimak video Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok Serta dapat menuliskan informasi tentang pertumbuhan Dan perkembangan tumbuhan spora Yang kedua Siswa dapat mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di sekolah Dan yang ketiga Siswa dapat menghitung dan menyelesaikan soal cerita Tentang menentukan hasil bagi dua bilangan cacah Baiklah anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita buka dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anakku sekalian Jika di beberapa pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Perkembangan biakan tumbuhan Antara lain yaitu dengan Bici, Tunas, dan Umbi Nah pada pembelajaran kelima kali ini Kita akan membahas tentang Perkembangan biakan dengan spora Anak-anakku sekalian Perkembangan biakan tumbuhan Juga dapat dilakukan dengan spora Nah apa itu spora Marilah kita simak dialog berikut Antara Edo dan Lani terlebih dahulu Hai Lani Kamu sedang apa Hai Edo Aku sedang membantu ayah menyiram tanaman Banyak sekali jenis tanaman di sini Pantas saja udaranya terasa sejuk Iya aku dan ayah senang berkebun Itu tanaman apalah nih? Oh itu namanya paku-pakuan Sebenarnya aku tidak menanamnya Ia tumbuh sendiri Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku Silahkan Tetapi tanaman itu tidak punya biji Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak Sepora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya Wah ada banyak bintik-bintik hitam Nah itu adalah kumpulan spora Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini Lalu ia tumbuh di sini Wah kamu hebatlah nih Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya kamu benar Nah anak-anak sekalian Setelah tadi kita menyimak dialog antara Lani dan Edo Sekarang kita menulis kata-kata yang baru kamu ketahui Dari teks dialog tersebut di atas Kemudian setelah menulis Maka kita cari arti dari kata-kata tersebut di dalam kamus Sebagai contoh yang pertama adalah Paku-pakuan Apa arti dari paku-pakuan? Ya paku-pakuan adalah pakis-pakisan Atau sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh secati Itu adalah arti dari paku-pakuan Kemudian yang kedua Spora Ya apa arti dari spora? Spora adalah alat perkembang biakan Atau perbanyakan secara alami Pada tumbuhan yang sangat halus Kemudian nomor tiga Biji Apa arti dari biji? Ya biji adalah isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh Kemudian yang keempat Pekarangan Apa arti dari pekarangan? Ya pekarangan adalah tanah di sekitar rumah Kemudian yang kelima Berkembang biak Ya berkembang biak artinya adalah bertambah banyak Nah anak-anakku sekalian Setelah tadi kita menulis kata-kata baru Kemudian kita mengartikan Maka langkah selanjutnya adalah Membuat kalimat dari kata-kata tersebut Ya sebagai contoh Yang pertama Paku-pakuan Maka Contoh kalimatnya adalah Pakis termasuk tumbuhan paku-pakuan Kemudian Yang kedua Sepora Contoh kalimatnya adalah Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan sepora Kemudian yang ketiga Biji Contoh kalimatnya Mangga berkembang biak dengan biji Nomor empat Pekarangan Contoh kalimatnya Aku menanam bunga di pekarangan rumahku Dan yang terakhir Yang kelima Berkembang biak Contoh kalimatnya Cara berkembang biak tumbuhan ada bermacam-macam Baiklah anak-anakku sekalian Perhatikan kembali Teks dialog Tentang cara Perkembang biakan Tumbuhan dengan sepora Tuliskan kembali Cara perkembang biakan Dengan sepora Menggunakan bahasamu sendiri Tuliskan dalam bentuk paragraf Gunakan huruf kapital Dan tanda baca Dengan benar Sebagai contoh Tumbuhan paku-pakuan Menggunakan sepora Untuk berkembang biak Sepora Berbentuk bintik-bintik hitam Di bagian belakang daun Bentuk sepora Seperti biji Tetapi sangat halus Sehingga dapat Diterbangkan Angin dengan mudah Ya Ananuk sekalian Lani penyayang tanaman Lani tidak saja tahu Banyak hal tentang tanaman Tetapi Ia juga rajin Memelihara tanaman Kegiatan merawat tanaman Termasuk mencintai lingkungan Merawat dan memelihara tanaman Merupakan kewajiban kita Terhadap lingkungan Melalui kegiatan menanam Kita ikut serta Menambah jumlah pohon Semakin banyak pohon ditanam Semakin baik udara Di sekitar kita Amatilah lingkungan Di sekitar sekolahmu Coba lakukan kegiatan Merawat lingkungan sekolah Bersama teman-temanmu Nah karena ini Sedang pandemi Dan tidak memungkinkan Untuk di sekolah Maka kalian bisa Mengamati lingkungan Di sekitar rumahmu Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Menanam dan menyiram tanaman Selain itu juga merapikan Dan membersihkan lingkungan Secara bersama-sama Anak-anakku sekalian Selesaikan soal pembagian berikut ini 364 dibagi 4 Sama dengan titik-titik Ya anak-anakku sekalian Kira-kira untuk menyelesaikan soal tersebut Adalah dengan cara apa Untuk lebih mudah menyelesaikan Ya betul Dengan cara Porogapit Cara penulisannya adalah Seperti ini Nah anak-anakku sekalian Mari kita selesaikan Soal berikut Dengan cara Porogapit Atau porogapit Ya Yang pertama adalah 3 dibagi 4 Tidak bisa Maka kita ambil angka di belakangnya Yaitu 6 Berarti 36 dibagi 4 Ya Langkah pertama yaitu Membagi 36 dibagi 4 Sama dengan 9 Maka 9 nya ditaruh di atas Ya Selanjutnya kita balik kembali Setelah tadi dibagi Kita balik kembali Yaitu 9 dikali 4 Ya 9 dikali 4 Sama dengan 36 Kita tulis di bawahnya 3 dan 6 Ya Kemudian langkah selanjutnya adalah Mengurangi Ya betul 36 Dikurangi 36 Sama dengan 0 Ya Setelah itu Maka kita turunkan kembali Angka Atau bilangan yang di atasnya Ya Masih ada Kita turunkan Yaitu M 4 Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Membagi Angka 4 Angka 4 Angka 4 dibagi dengan M4 Ya 4 dibagi M4 Sama dengan 1 Kita tulis di atas lagi Kemudian kita balik lagi 1 dikali M4 Ya Sama dengan M4 Nah setelah itu Langkah selanjutnya adalah Mengurangi Ya 4 dikurang 4 Sama dengan N 0 Nah kita tulis 0 Di bawah sendiri Maka habis Nah setelah habis Kita lihat Angka yang paling atas Ini Ini adalah 91 Maka Hasil dari 364 Dibagi 4 Sama dengan 91 Nah anak nukis kalian Setelah tadi Kalian menyimak Pembelajaran tematik Pada kesempatan hari ini Maka dapat kita tarik Suatu kesimpulan Bahwa Yang pertama Tumbuhan dapat Berkembang biak Secara alami Dengan menggunakan Spora Spora terletak Pada bagian Belakang daun Contoh tumbuhan Yang berkembang biak Dengan spora Adalah Paku-pakuan Atau Pakis-pakisan Kemudian Yang kedua Contoh kerjasama Dalam merawat Lingkungan Di sekolah Antara lain Menanam Dan menyiram Tanaman Serta Merapikan Dan membersihkan Lingkungan Yang ketiga Pembagian Tiga bilangan Dengan Dua bilangan Dapat diselesaikan Dengan Poro Kapit Nah Anak nukis kalian Seperti biasa Di akhir pembelajaran Untuk Mengukur Kemampuan kalian Dalam menyimak Dan memahami Pembelajaran tematik Pada hari ini Maka pakur akan Memberikan evaluasi Tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 5 Hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021 Soal nomor 1 Paku-pakuan Atau Suplir-supliran Berkembang biak Dengan Titik-titik Soal nomor 2 Menanam Dan menyiram Tanaman Merupakan Contoh Kegiatan Titik-titik Lingkungan Soal nomor 3 Siti dan teman-temannya Memiliki 248 Tanaman Mereka Ingin Menyimpannya Pada Empat tempat Yang berbeda Banyak tanaman Pada setiap tempat Sama Berapa Banyak tanaman Yang ada Di setiap tempat Caranya dengan cara apa Dengan Pembagian Akan lebih mudah Yaitu mengejakannya Dengan cara Poro-gapit Nah Ananologi sekalian Untuk pesan afektif Pada hari ini adalah Selalu Melaksanakan Solat 5 Waktu Tepat waktu Kemudian Tadarus Dan hafalan Al-Quran Yang ketiga Jaga kesehatan Dan yang terakhir Belajarlah Dengan tekun Baiklah Anak-anak sekalian Marilah kita akhiri Membelajaran tematik Pada kesempatan hari ini Dengan membaca Hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua Sampai jumpa